Terima kasih. Masih di bawah 7 tahun. Kenapa anak-anak memilih gadget dan kemudian sampai ada yang kecanduan game online, kecanduan berbagai hal yang ada di gadget dan lain sebagainya. Karena gadget itu responsif. Distentuh, dia kasih respon. Ditekan, dia kasih respon. Dipencet, dia kasih respon. Nah kadang-kadang tidak seimbangnya orang tua tidak semenarik gadget karena orang tua tidak responsif. Dipanggil, nggak nengok-nengok. Ditarik-tarik, masih hmm-hmm aja gitu ya. Dan lain sebagainya. Itulah kenapa anak-anak sangat terikat dengan gadget karena gadget itu responsif. Itu yang pertama adalah PR kita menjadikan kita sebagai orang tua responsif. Dekat, kemudian cepat merespon kalau dia memanggil, cepat merespon kalau dia kemudian meminta sesuatu atau menanyakan sesuatu dan lain sebagainya. Juga kemudian memperbanyak interaksi bersama, Bunda. Mungkin dimulai dengan mengajak berinteraksi bersama. Mungkin dimulai dari program bersama keluarga untuk berwisata, misalnya ke satu tempat, yang kemudian bisa di sana ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya di lapangan, di lingkungan, jalan-jalan bareng. Atau kemudian nanti ada nginap di satu tempat, main bola bareng. Kalau perlu cari tempat wisata yang sinyalnya lemah, sehingga dia tidak kemudian tergantung kepada gadgetnya gitu ya. Lalu pelan-pelan kita bisa masuk, bicara bareng-bareng. Termasuk nanti ketika dipilihkan untuk mengambil solusi dipondokkan pun, penting untuk memberikan penjelasan sampai dia memahami kenapa dia harus mondok. Jangan sampai dia pergi mondok dalam keadaan belum paham kenapa aku harus mondok, terpaksa, dan lain sebagainya yang justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jadi memang di sini harus segera dimulai ada komunikasi dengan dia. Nah tips awalnya bisa tadi, dalam kegiatan wisata, jalan-jalan, atau kemana yang bisa ngobrol-ngobrol, kemudian intensitas ngobrol itu ditingkatkan di rumah. Dengan nanti dalam soal gadget juga nanti ada dosis dan jadwal. Berapa maksimal sehari boleh pegang gadget, jam berapa saja, dan apa waktu-waktu yang tidak boleh pegang gadget, makan bareng jangan ada yang pegang gadget, ketika akan tidur, di tempat tidur juga jangan ada gadget. Hal-hal seperti itu kita sepakati, lalu insya Allah dengan demikian mudah-mudahan dia mulai bisa berkomunikasi dengan kita, nyambung termasuk untuk difahamkan kenapa harus masuk ke pesantren. Olai alam bisa. Terima kasih telah menonton!